Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik di provinsi Bengkulu atau di kabupaten mungkin ataupun juga yang terjadi saat ini baru-baru ini di lingkar barat ya kalau nggak salah ya untuk kebakaran lahan terjadi di kota Bengkulu. Kalau kekhawatiran itu tetap harus ada. Karena tadi cuaca ekstrim saat ini yang tidak menentu ditambah lagi yang wacana El Mino ini kan itu kan tetap menjadi kekhawatiran yang harus kita waspadai. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebakaran hutan ini ya penyebabnya harus kita tangani dengan apa namanya itu. Dengan baik lebih baik tadi mencegah daripada sudah terjadi. Lebih baik kita melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk melakukan misalnya link reading tidak dengan biaya yang melakukan pembakaran atau biaya yang murah kan. Kemudian tadi kita mengajak masyarakat itu untuk membentuk MPI tadi. Masyarakat peduli api itu di sekitar kawasan hutan di apa namanya atau masyarakat yang dalam kawasan hutan juga ada. Kita libatkan juga pihak-pihak ketiga pemegang perizinan di bidang kehutanan untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan MPI ini. Oke. Di Bengkulu sendiri sudah ada data untuk kebakaran hutan yang terjadi Bapak? Ada, ada. Kita melalui hotspot Sipongi, kita dari tahun 2019 kemarin sampai tahun 2023. Memang sempat-sempat juga kemarin dari Kementerian Kehutanan, KLHK, mengadakan rakor di kita, di provinsi. Alhamdulillah kita itu provinsi yang sangat kecil lah, sangat kecil lah kebakaran hutan. Untuk potensi terjadi kebakaran hutan. Iya, potensi kebakaran hutan dan lahannya malah. Bukan hutan saja, hutan dan lahan. Tapi ada? Tidak termasuk kecil. Ada. Ada kejadian? Ada, ada. Ya, sekitar dari itu, dari 2019 sampai 2003 itu ada sekitar 26 hektare. 26 hektare. Ya, baru-baru ini yang tahun 2023 itu terjadi kebakaran di Kabupaten Muko-Muko, lahan. Itu ya sekitar nggak sampai 4 hektare. Oke, baik. Lahan ya, bukan hutan. Lahan, bukan hutan. Lahan, lahan. Oke, baik. Itu sendiri sudah diproses? Apakah diketahui penyebab terjadinya kebaraan lahan tersebut? Ya, itu. Kalau kita, kalau saat ini kan begini, mendeteksi kebakaran hutan itu kan melalui, banyak ya hotspot yang bisa dipakai. Kalau kita dari KLHK, kita pakai sipongi, sipongi. Jadi, setiap ada kebakaran hutan itu ada tanda-tanda dari, karena kecil saja membakar sampah saja itu kelihatan dari hotspot tersebut kan. Cuma itu dia ada tanda-tanda dia berulang-ulang atau dia berkedip-kedip, bersering dalam waktu jangka apa, itu sudah kategorikan kebakaran hutan. Nah, itu langsung dari apa? Itu langsung, apa namanya, misalnya di tempat di Provinsi Kukulu, di Kabupaten Provinsi, di mereka Provinsi. Langsung menghubungi kita, menyampaikan ada api, titik hotspot di wilayah sana misalnya kan. Wilayah Muko-Muko lah, katakanlah seperti itu. Nah, kita melalui, apa namanya, UPTD DLHK yang ada di Kabupaten, kalau misalnya terjadi di apa, di Kabupaten Muko-Muko, kita punya UPTD KPHP Muko-Muko namanya. Kita mengontak mereka untuk, kita kasihkan koordinat dari sipongi tadi, kan mereka lengkap itu, di sipongi itu koordinat letak lokasi yang dimana kan kelihatan. Oh, tahu semuanya. Iya, jadi kita, apa, sampaikan ke, apa, UPTD DLHK yang di Kabupaten, untuk mengecek kebenarannya di sana, kalau masih terjadi harus segera dibuat apa, di, apa namanya, melakukan pemadaman. Kalau sudah, sudah tidak, apa namanya, apinya sudah terkendali, agar membuat berita acara, berita acara, ya, kejadian, waktu kejadian, kalau memang bisa, dilakukan penyidikan penyebab kebakarannya dari apa. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Melen Suri dulu selaku warga nih. Nah, penting tidak sih untuk seorang warga yang ada di Bengkulu sendiri khususnya untuk mendapatkan satu pelatihan mengenai pemadaman api sendiri, Pak? Ya, sangat, sangat penting sekali, kan, bagi warga, termasuk pelatihan-pelatihan seperti itu, bagi warga terutama seprovinsi Bengkulu, mungkin nanti di samping unit yang sudah dibentuk oleh pemerintah provinsi Bengkulu, mungkin juga melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan tadi, diberikan kemudian pelatihan secara komprehensif agar menjadi relawan. Betul. 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 Ada perbedaan juga antara proses penindakan dari perusahaan dengan warga tentunya. Ya, ada juga nggak sih? Ya, diduga sering terjadi. Karena apa? Kalau warga itu kan duitnya kan dikit nih kan. Kalau perusahaan, duitnya banyak bisa saja melakukan upaya-upaya agar kemudian kasusnya tidak naik. Nah ini kan dugaan kita. Dan jangan sampai terjadi. Itu harapan kita. Betul, betul. Baik, kita kembali ke Pak Asafullah Hidayat nih. Apakah sudah ada edukasi kepada masyarakat tentunya Pak mengenai mungkin cara pencegahan kebakaran hutan sendiri atau pelatihan kepada masyarakat sendiri untuk pemadaman api secara kecil terlebih dahulu sampai dengan secara besar sendiri untuk pemerintahnya sendiri? Ya, sudah ya. Tadi yang masyarakat peduli api itu, MPI, 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 masyarakat peduli api, itu kita melibatkan dari pihak-pihak ketiga yang pemegang izin PPPH tadi. Baik itu PPPH maupun pemegang izin PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, itu kita wajibkan mereka itu salah satu kewajibannya itu adalah melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan. Nah disitu kita anjurkan dalam pelaksanaan misalnya dalam pelaksanaan sosialisasi, kita selalu menyarankan PPPH maupun PPKH tadi untuk membentuk MPA tadi di wilayah kerja mereka masing-masing. Nah tentu isi di dalamnya itu tentu melakukan pelatihan. Pelatihan, kemudian pengenalan alat-alat, mereka kan diwajibkan punya alat-alat kebakaran walaupun dari mulai yang sederhana sampai yang apa namanya alat semprot yang sudah kayak damkar yang dimiliki. Untuk di kabupaten sendiri sudah ada timnya masing-masing ya Pak? Itu ya sudah ada, itu sudah ada saat gas masing-masing, sudah ada, itulah tadi kita di 2017 dulu yang masih sangat, apa namanya itu, kita sangat terkenal dengan ekspor asap waktu itu kan. Jadi kita menjadi perhatian dunia, jadi di saat itu kita sudah melakukan pemerintah daerah, bekerja sama semua pihak termasuk di pemerintahan kabupaten untuk membentuk saat gas kebakaran kawasan hutan. Oke baik, kita akan jeda kembali Pemirsa untuk tetap bersama kami di Berendota FRI Punggul.